Pemirsa Komisi 3 DPR RI menggelar fit and proper test terhadap 8 calon hakim Mahkamah Konstitusi. Uji kelayakan dan kepatutan itu bertujuan untuk menggantikan posisi Wahiduddin Adams. Sebanyak 5 calon hakim MK menjalani fit and proper test pada hari Senin, yaitu Reni Halida Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Azari, dan Abdul Latif. Fit and proper test pada Senin dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibu Rohman. Sedangkan 3 calon hakim lainnya, yaitu Putu Gede Arya, Haridi Hasan, dan Arsul Sani, dijadwalkan akan menjalani fit and proper test pada Selasa pukul 2 siang. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak untuk meninggalkan tempat kita.